Intro Halo, perkenalkan nama ku Restu, dan ini adalah aktivitas sehari-hari ku Sebentar lagi semester kuliahku di Tanah Rantau hampir berakhir Ya, berakhir dengan sepi di tengah pandemi ini Dan sudah lebih dari 2 bulan, aku terjebak di kota perantauanku ini Sendirian, tidak ada kesibukan kampus, tidak bisa pulang Bahkan, tidak ada teman-teman yang setiap hari biasanya mengingatanku Bahwa perjuanganku meraih di luar sarjana di kota ini berarti Tidak akan sia-sia dan bisa membanggakan orangtuaku di rumah Karena kita semua mempunyai tujuan yang sama Setiap hari sama saja, dan aku tidak tahu apa bedanya Setiap hari, aku hanya malas-malasan, mengeluh, dan rasanya kosong Aku tidak kembali pulang ke rumah karena aku terlalu menyayangi keluarga ku di rumah Aku tidak ingin mereka sakit hanya karena aku masakan ingin pulang Jadi aku harus berjuang sendirian Jauh dari orang-orang yang kusayang, di tahun dimana segala hal tertunda Selamat hidup Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya Iya, mohon maaf lahir dan batin bule Si mbak sehat toh? Lah yuk sehat Iki mbak di kolok ibu tuh nih Oh, halo mbak Iya, sehat Mohon maaf lahir batin Kamu berarti tidak bisa makan opor ya di sana? Tidak sih bule Tapi di sini banyak kok makanannya Tidak usah khawatir persediaan makanannya restu banyak Sesok tahun depan Lebaran Angguni Simba Wain yang kampung Iya, siap-siap Oke Dadah Halo Halo Nduk Selamat tidur Fitri ya Mohon maaf lahir batin Iya bu Mohon maaf lahir batin Sudah makan tau nak? Sampun bu Restu Jangan lupa semangat selesaikan kuliahmu semester ini ya Kamu rajin Ibu yakin nilai kamu baik lagi semester ini? Pasti Sehat-sehat toh Bapak, ibu, sama adik sehat juga Kami juga gak bisa datang ke rumah mbak Kakung Iya, tadi restu sudah video call sama mbak Kakung dan budi dari si juga kok Oh, ya best Bu restu udah gak tahan Tahun ini gak ada yang jadi Restu padahal suka sekali kuliah ketemu sama temen-temen Event di kampus restu semuanya juga gak ada yang jadi Restu juga gak jadi pulang makan opor bikinan ibu waktu lebaran Ini tahun paling buruk di hidup restu bu Iya, memang semua belum tepat aja waktunya Ini bukan tau yang jelek dok Semua ada masanya Ini juga sebentar lagi akan selesai Kita semua belajar untuk menghadapi kesepian Rasa sakit dan kecewa Ngeri moeng pandu Kita semua dipaksa merasa gak nyaman dan takut Tapi itu semua alami dan bagian dari dinamisnya Kehidupan manusia Bukan cuma kamu yang merasa seperti itu Mas Setia juga gak bisa pulang lebaran ini sama seperti kamu Bahkan dia ada di negara orang Dua anak ibu gak bisa ada bersama bareng sama ibu lebaran tahun ini Ibu meskipun disini sama bapak dan adik juga ngerasa khawatir Terutama khawatir sama kamu dan Mas Setia Restu Kamu kuat nak Pakai waktu yang kamu punya bukan untuk mengeluh ya Tapi jadi kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik Iya bu Restu gak akan ngecewain ibu Udah Sekarang kamu minum yang enak-enak dulu Iya Terima kasih bu Restu sayang sama ibu Ibu juga sayang sama Restu Nanti lagi ya bu Memang sepertinya masa pandemi ini jadi saat yang tepat buat kita semua untuk mengeluh Untuk marah pada dunia Untuk kecewa karena banyak rencana kita dibatalkan Tapi bagaimana jika sebenarnya kita sedang berhadapan dengan situasi yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat Pribadi-pribadi yang lebih bisa beradaptasi, bersabar, dewasa, dan membuat kita lebih menyukuri hidup Setiap orang punya perannya di masa sulit ini Yang perlu kita lakukan adalah mendukung satu sama lain dan menjalankan setiap tugas kita dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harusnya bulan ini Menjadi bulan yang bersejarah bagiku Bagiku Baginya Dan bagi keluarga kami Sayangnya sejarah itu harus tertunda Ya tertunda Entah sampai kapan Kerjaan di bulan ini masih banyak Bahkan makin banyak Ya, begitulah kerja di agensi Walaupun ada wabah pandemi COVID-19 kayak gini Dan mengharuskan work from home Tapi tetap aja Kami harus bergantian nge-stift di kantor Untuk kontrol semua berkas-berkas yang masuk Harusnya sih bulan ini aku cuti Harusnya sih bulan ini dia juga cuti Harusnya sih bulan ini menjadi sejarah Harusnya, harusnya, dan harusnya Terima kasih telah menonton! Halo sayang Ini ngapain nih? Hai Gak lagi ngapa-ngapain sih Kamu baru pulang kerja kah? Iya nih Tadi siang Oh iya Aku dapet kabar dari mama Katanya kamu sempet gak makan seharian ya Kenapa sih? Ya aku masih bingung aja sih Kenapa ya hal ini tuh terjadi sama kita Kita dan apalagi aku Kamu tau kan Aku tuh sampe udah gak sabar banget Nunggu hari-hari bahagianya kita Dan kamu juga tau kan Bulan ini tuh harusnya kita cuti kerja Mama papa pun juga udah seneng banget sama persiapan kita Hei hei Kita gak bisa loh Lawan keadaan Kalau memang Tuhan berganda kayak gini Ya kita terima aja Sabar ya Ya iya sih Tapi kan kita udah sejauh ini Udah Udah Kita coba ambil hikmahnya ya Sekarang loh Kita diuji buat jarang ketemu Supaya kita sering terlindungi Iya kan? Hmm iya deh Kamu mah emang paling bisa Semoga kita juga cepet bertemu ya Aliran gini gak enak banget Kira-kira kayak gini kita sampai kapan ya? Gak tau nih Yang jelas Kamu perlahan harus menerima situasi kayak gini ya Kalau kita memang belum bisa melangsungkan pernikahan Yang sama-sama kita impikan sesuai rencana kita Ya gak apa-apa Apalagi tinggal minggu depan Aku tau kok Kamu pasti sedih banget Tapi jangan terlalu larut Sedih boleh Tapi jangan terlarut ya Masalah biaya juga masih bisa dicari kok Kamu juga harus bersyukur Kita dapet wedding organizer yang Pengertian sama kita dan keadaan kita Lagipula Di luar sana juga Banyak kan yang senasib sama kita Bahkan lebih dari kita Oh iya sedih banget ya Jadi gak sabar entuin tanggal nih Yaudah Yaudah Sini aku ibur dulu Pakai nyanyian Ini memang bukan akhir dari cerita kita Tapi baru permulaan Memang Saling mendoakan adalah satu-satunya jalan Dalam menghadapi ini semua Kadang Kecewa memang datang menghampiri Dikala rencana sudah matang Sekarang Tinggal menunggu pada waktu yang tepat Untuk pernikahan yang tertunda ini Dengan sabar Menunggunya Selamat siang pemirsa Koin News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda Bersama saya Beran Rita Azalia Akan memberikan berita terkini dan teraktual Selasa 9 Juni 2020 Berita siang ini datang dari dunia pendidikan Semenjak terjadinya pandemi COVID-19 Beberapa sekolah swasta di Yogyakarta Telah menerapkan sistem belajar di rumah Hal ini tentu membawa pengalaman baru Bagi dunia pendidikan Beserta dampaknya Bagi pengajar dan murid Saat ini saya sudah terhubung Dengan salah satu narasumber Salah satu guru di sekolah swasta Di SMA Straduce 1 Yogyakarta Ibu Paulina Nola Selamat siang Ibu Paulina Nola Kalau boleh tahu Sejak kapan SMA Straduce 1 Mulai menerapkan sistem belajar di rumah? Mulai akhir Februari Sekitar akhir Februari Jadi setelah PTS Rencananya mau masuk Tapi nggak jadi masuk Karena ada pandemi Kemudian metode apa yang digunakan Selama belajar di rumah? Google Pasrum Nah, ianya takut terlapkan Irimnya jadi dijadwalkan malamnya Kemudian paginya sekolah Jadi pas ada pelajaran PCT Guru ke sekolah Pas sekolahnya mengajak Biasanya beberapa guru Yang menggurukan Dukol atau pakai SIM Itu ya kayak matikah Matikah Makanya yang berhubungan dengan Hitung-Hitulah Kasih materi Ini kemudian ada penjelasan Materinya juga Kemudian ada lagi soalnya Jadi nggak hanya PPT Tapi juga penjelasan materi Ya, kalau ada yang ditanyakan Pasti JAPE ke Bumola Lewat PA Di Instagram Atau lewat email Jadi semuanya tanya-tanya lewat SMS Oke, baik Kemudian bagaimana tanggapan Dari orang tua dan murid Mengenai sistem belajar di rumah ini? Kalau kakak, pasti banyak ya Positif, negatif Semuanya ada Tapi ya Yang positif dulu ya Yang positif mungkin Yang pertama Mereka nggak usah repot-repot ke sekolah Berarti kan menghemat Kemudian kedua Mungkin mereka Lebih bisa langsung Nyimpen materinya Jadi Mereka perlu belajar Karena biasanya kan Kalau kita penjelasan di kelas Belum tersebut dikasih Spalengnya sama gurunya Kemudian Untungannya Ya nggak tak apa-apa Jadi mereka bebas Bisa sambil makan Bisa sambil ngapain Gitu kan Mereka bisa bebas Kalau kerugiannya Atau negatifnya Mungkin Atrafurota ya Kedua Sinyal mungkin ya Bagi Bagaimana Yang senyalnya sulit Itu juga akan Mempersulit mereka Baik Kalau dari Ibu Nola sendiri Kendala apa Yang Ibu Nola Rasakan Ketika mengajar Atau sebagai pengajar Ketika mengajar Anak yang mungkin Senyalnya jelek Mumpul bebasnya Jadi terlembar Ada beberapa guru ya Kalau Mumpulnya tolak Nanti nilainya Beda dengan yang lainnya Jadi Sinyal tadi Baik terima kasih Atas waktunya Setelah mendengarkan pendapat Dari sudut pandang guru Atau pengajar Tim koin telah melakukan Wawancara singkat Bersama salah satu murid Di SMA Swasta di Yogyakarta Yang juga mengalami Perubahan sistem Pembelajaran Menjadi belajar di rumah Berikut Sekolah online itu gimana Ya kalau yang saya rasakan sendiri Terus gak bisa ketemu teman-teman Agak enggak enak Soalnya Kalau pendalaman materi itu kan Biasanya di sekolah Diterangkan Dijelaskan gitu Kalau sekolah online kan Langsung diberi tugas Langsung suruh Cari Cari materi sendiri itu Menurut saya Jadi sistemnya itu Guru mengasih Soal Ya si tugas Nanti dikerjakan Selesai Nanti diberi Tidak pernah ada penjelasan Diri gurunya Itu jarang Soalnya langsung Biasanya langsung Kasih materi Nanti bawahnya Ada soalnya Terus harapannya Ya harapannya Kalau masih sekolah online Yang gurunya Ya bantu jelasin lah Kasih-kasih video Penjelasannya Tugas-tugas itu Terus Ya yang pasti Berharap COVID-nya cepat berlalu Sampai saat ini Metode pembelajaran Yang sering digunakan Oleh SMA Swasta Di Yogyakarta Adalah Google Classroom Dimana guru Mengunggah materi Ke Google Classroom Kemudian murid Atau siswa Mengakses Dan mengerjakan soal Dari Google Classroom Hal ini tentu Menjadi kekurangan Dari sistem belajar Di rumah Karena murid Akan cenderung bosan Dan kurang paham Dengan materi Yang disampaikan Demikian Menurutin pada hari ini Saya Beranita Azalian Oke sebelumnya Terima kasih Udah join Udah bersedia Mau ikut games kita Gamesnya emang Sederhana banget Ini cuman tebak Tebik drama Nah Langsung aja Disini aku bakal Kasih Tata cara bermainnya Boleh di next trick Nah ini ada Tata cara bermainnya Jadi permainan ini Bakal ada dua babak Babak pertama itu Terdiri dari Dapan soal Dan babak lainnya Terdiri dari Empat soal Peserta diminta Menyiapkan kertas Dan sidol Untuk pertanyaan Nah peserta Akan diberi 15 titik Dari team coin media Untuk menjawab Setiap pertanyaan Yang diberikan Kemudian peserta Menunjukkan jawaban Ketika waktu Dinyatakan habis Dan yang paling tepat Lengkap Itu nanti yang bakal Dapet skor Nah kemudian Hanya diambil Dua peserta Dari babak pertama Untuk lanjut ke Babak kedua Peserta dengan Total skor tertinggi Yang akan dapat Hadiah dari kami Oke Kita mulai Sudah siap belum? Nah Siap Makasih Pertanyaan pertama Oke Di babak pertama Nah Judul film Dengan soundtrack ini Adalah Dengerin dulu ya Dengerin baik-baik ini Soundtracknya Yuk ditunjukin Oke Next Pertanyaan kedua Apa judul film Yang ada di Tuplikan gambar ini Lima Empat Tiga Dua Satu Oke Boleh ditunjukkan jawabannya Teman-teman Nah Apa judul film Yang ada di Tuplikan gambar ini? Sudah Boleh kasih lihat Jawabannya Oh judulnya Skip Baik Oh judulnya Skip Oke Oke Jawabannya yang berat Adalah Bumi manusia Oh Siap Selamat yang benar Apa judul film Yang menampilkan Quote ini Yang kamu lakuin Kesah itu Jahat Jawabannya Harus lengkap Banget ya Nggak boleh ada Yang tersisa Susah Boleh ada yang kurang Boleh dikasih lihat Jawabannya Oke Jadi jawaban yang benar Adalah Ada apa dengan cinta Dua 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 harus ditulis ya Iya Dua harus ditulis Sebutkan Dua film Yang dibintangi Aktris ini Ayo Siapa Aktrisnya ini Siapa Ayo Tiga Dua Satu Boleh dikasih lihat Guys Jadi yang dapet skor Joanne Frankie Sama Vela Oke Nah gampang nih Objek berikut Terdapat dalam film Dengan judul Yang pertama Film yang pertama Oke Boleh dikasih lihat Teman-teman Eh benar Demi apa Dilan Dilan 1990 Kak Berta Kak Berta Kalau tipu gimana nih Kita Soalnya nih Ada yang tipu nih Yang penjawab kita Gimana Kak Berta Gak usah kita kasih skor aja Iya Kita lagi Sesuai ini ya Kita lagi ikut sesuai Dengan film yang udah Kita yang Tulisannya Pakai imas Gak pakai Oke Jawabannya adalah Dilan 1990 Dengan huruf I Iya Oke Jadi apa judul film Yang diperankan Aktris ini Yang berlatar Di Ahen Jerman Oke Boleh dikasih lihat Jadi jawabannya Rudy Habibie Oke Siap ya guys Ini pertanyaan terakhir Di babak pertama ya Sebutkan nama aktor pria Yang menjadi pemeran utama Dalam film berikut Tuh aktor yang Pria yang tidur disitu tuh Namanya siapa Bukan yang tengah ya Itu aktor prianya Tolong yang kanan Oke Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Eh bener Tidak tahu Nah yang bener adalah Dading Martin Saya sudah babak satu Yang lolos Joanne sama Vela Dengan skot 80 Seri Wow Temu tangan dulu guys Yeay Oh buat teman-teman Yang Belum bisa lanjut ke babak dua Boleh Live meeting ini Terima kasih banyak ya Kalian sudah mau bergabung Terima kasih Kevin Anca Frankie Oke Ini persaingan sengit ya guys Jadi kalian benar-benar Harus mencurahkan Segala tenas Bermain Udah siap Kita mulai babak kedua ya Apa judul film Yang ada di cuplikan gambar ini 5 4 3 2 1 Waktunya habis Tipo Apa E-nya kurang E-nya kurang satu Di tenang Apa judul film Yang diperankan Aktor ini Yang berlatar di Cairo, Mesir 2 1 Waktunya habis Benar gak sih Satu Jawabannya yang benar guys Apa guys Adalah Ayat-ayat cinta Selamat selam Keputangan-keputangan Nah Siapa Nama musisi muda Yang memulai debutnya Sebagai aktor Dalam film berikut ini 3 6 1 Gak tau Ini Apa ya Jadi jawaban yang benar Adalah Ardito Pramono Selamat 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 Pertanyaan selanjutnya Terakhir nih Berarti ya Imperfect Susah sinyal Dan cek toko sebelah Adalah 3 film Yang disutradarai oleh 3 2 Set 1 Oke Waktunya habis Boleh dikasih Lihat guys Vela skornya Lebih tinggi Joen 20 Vela 30 Joen Total skornya 100 poin Dan Vela Total skornya 110 poin Tepuk tangan Selamat Selamat Jadi gitu ya Teman-teman Itu adalah Tebak-tebak drama Kita Episode pertama Kalau misalnya kalian Pengen dapet duit lagi Mending kalian join aja Di kesempatan lainnya Kita bakalan bagi-bagi duit lagi Tebak-tebak drama Tebak dulu Dapet duit Tebak dulu Hai Sobat Talkers Kembali lagi dalam acara Drama Talk Hari ini kita akan memberikan info menarik Tentang drama Film Aktor Soundtrack Dan juga lokasi drama Yang bikin kamu pengen kesana Pastinya Kalian gak asing banget sama drama Korea ini Yap Bener banget Drama Korean The World of Marriage Yang baru-baru ini diputar di TV nasional Indonesia Acting aktris Han Sohee Yang berperan sebagai pihak ketiga Yeo Da Kyung Membuat kesal netizen Indonesia Hingga menyerang artis Han Sohee Di akun Instagram pribadinya Hal ini menjadi sorotan media internasional Dan juga Korea Selatan loh Wah Remender Supaya berhati-hati dalam berkomentar ya Drama Korea Drama Korea Itaewon Class sangat booming akhir-akhir ini Hal ini karena acting yang bagus dari Park Seo Joon Dan alur cerita Itaewon Class yang menarik Hingga populer di kalangan pencinta drama Korea Selain itu Member BTS Taehyung Menjadi pengisi salah satu soundtrack lagu dragor Itaewon Class Dengan judul Sweet Night Yang cocok banget nih buat didengerin sambil menem kopi ya Talkers Terakhir ada film dari Indonesia Ayo tebak Kira-kira ini film apa ya? Ini mungkin relate banget sama cewek di luar sana nih Yaps Film Imperfect karya Ernest Prakarsa dan istrinya Merah Anastasia Film Imperfect diadaptasi dari novel karya Merah Anastasia Yang menceritakan tentang komentar negatif terhadap bentuk fisik Merah Melalui akun media sosial Instagram Film ini ngajarin kita terutama perempuan untuk love yourself Yang pertama ada aktor bertalenta asal Korea Selatan bernama Park Seo Joon Park Seo Joon tidak hanya memintangi drama seris Tetapi juga mengikuti berbagai reality show Salah satunya Young's Kitchen Show 2 Di mana Park Seo Joon memperlihatkan kepandainya dalam memasak Wah keren banget ya Aktor selanjutnya ada Lee Min Ho Lee Min Ho yang terkenal semenjak drama serisnya Yang berjudul Boys Before Flowers Telah memiliki banyak penggemar Namun Talkers Ternyata cita-cita Lee Min Ho bukan jadi seorang aktor loh Melainkan jadi atlet sepak bola internasional Nah sayangnya Cita-cita ini diurungkan Karena Lee Min Ho pernah mengalami cedera Saat masih duduk di bangku sekolah dasar Selanjutnya Aktris yang memiliki segudang prestasi Emma Watson Emma Watson yang telah menekuni dunia film Sejak usia 6 tahun ini Juga menjadi duta PBB termuda sepanjang sejarah loh Keren banget ya Dedikasinya untuk memperjuangkan hal perempuan Hayo siapa sih yang gak tau Namsan Tower Pasti inget tentang drakor romantis ketika lihat tower ini Nah Namsan Tower harus menjadi bagian di bucket list traveling kamu Karena selain letaknya yang mudah dijangkau Harga tiketnya cukup murah Hanya dengan 10.000 won saja Atau sekitar 120.000 Kamu sudah bisa menikmati indahnya pemandangan kota Seoul Di atas ketinggian 236 meter loh Wah asik banget ya Nah buat kalian yang suka dengan pemandangan alam Pulau Jeju adalah pilihan yang tepat untuk dimasukkan dalam bucket list traveling kamu loh Di sana cukup banyak destinasi wisata alam untuk memanjakan matamu Dan yang wajib kamu kunjungi adalah Gunung Halasan Juju Falk Village Dan The All In House Kalau lihat tepian laut kayak gini Pasti langsung inget The Legend of the Blue Sea kan? Ya Piscina Escao de Begur Merupakan salah satu pantai yang terletak di kota Begur Provinsi Girona, Spanyol Ternyata kolam ini aslinya adalah private pool loh Jadi kalau kamu mau berenang seperti Putri Doyong Xinjiang Harus menyewa apartemen Escao dulu ya Nah jadi segitu dulu ya Talkers Terima kasih sudah menonton Drama Talk Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Sampai jumpa di lain kesempatan ya Terima kasih sudah menonton